salam planter indonesia assalamualaikum wr.w menanggapi yang ramai di facebook saya berkaitan dengan jarak tanam yang mengatakan bahwa jarak tanam yang rapat itu bisa bagus walaupun pupuknya bagus maka anda wajib belajar dulu mas tidak ada satupun perusahaan di perkeburan swasta tanpa memperhatikan jarak tanam dengan varitasnya itu tidak ada kalau misalnya ada petani yang menyatakan di malaysia bertanam rapat tapi pupuknya besar kemudian hasilnya bagus maka anda wajib belajar dulu karena bicara tentang produktivitas tanaman kelapa sawet yang berbanding dengan jarak tanamnya maka hal yang menjadi kunci dari pertumbuhan tanaman adalah jarak tanamnya ketika jarak tanam terlalu rapat kemudian tanaman dalam kondisi yang etiolasi maka jangan pernah berharap produksi akan tinggi walaupun sebanyak apapun pupuk lu kasihkan karena tidak akan mungkin sama sekali tidak akan mungkin ini harus diperhatikan baik tidak akan mungkin misalnya dengan jarak tanam rekomendasi 143 pokok per hektare dengan jarak tanam 9 x 9 x 9 jarak antar barisan 7,8 atau rekomendasinya 9,2 x 9,2 x 9,2 dengan jarak antar barisanya 8 meter yang direkomendasikan sejumlah 136 pokok per hektare kemudian mindset kita masih berpikir bahwa menanam rapat yang penting pupuknya kita contohkan silahkan anda coba 160 pokok per hektare maka hasilnya pada usia 6 tahun ke atas saya jamin akan drop sehabis-habisnya walaupun banyak alibi yang masuk di dalam facebook itu berondol adalah semakin banyak pupuk adalah semakin melengkung melengkung bukan berarti memandaikan pelepah ketika anda mengatakan bahwa melengkung adalah memandaikan pelepah sehingga terjadinya sentuhan atau overlay pelepah itu adalah terbatas maka anda akan salah total bahwa hal ini sudah terjadi di sebuah perusahaan dimana ketika kita menanam 143 pokok per hektare mulai dari panan perdana TM1, TM2, seterusnya akan produksinya akan langsam saja karena bahwa masalah pelepah sampai dengan panjang optimalnya tidak ada masalah akan tetapi jika anda menanam di ada satu blok yang kita tanam cukup rapat karena mempertimbangkan lahan yang sisa kemudian kita tanam lebih rapat hasilnya apa? akan terjadi penurunan kualitas produktivitas di angka 6 tahun sampai 7 tahun ke atas sekali lagi ke atas 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun seterusnya ketika hal ini terjadi maka kita wajib mengurangi pohonnya wajib kita kurangi berikan hak tanaman atas cahaya sinar matahari karena bahwa tanaman sinar matahari membutuhkan panjang sinar tertentu penyinaran yang optimum untuk bisa menghasilkan produktivitas yang optimum kalau anda mengatakan misalnya anda yang kemarin ada yang viral 5 kali 6 lah yang ada yang ngomong 7 kali 6 lah yang jumlah pelawa jumlah tanamannya nangun tubilah banyaknya itu kemudian anda mengatakan pupuk adalah yang kunci utama anda salah total mas ketika ada penanaman kelapa sawit misalnya 7 kali 8 7 kali 7 kali 8 misalnya 8 kali 8 kali 8 dengan jumlah di atas 160 pokok per hektare kemudian dia pupuk dengan pupuk yang tinggi kemudian hasilnya sangat banyak sekali maka mungkin perusahaan akan pakai itu karena balik lagi bahwa perusahaan adalah profit oriented perusahaan akan berpikir perusahaan kelapa sawit nasional pasti akan berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya akan tapi kenapa itu tidak laksanakan karena balik lagi mas hal yang paling penting adalah bahwa jarak tanam berhubungan erat dengan kesehatan tanaman pertumbuhan tanaman yang normal dan nanti hubungan akhirnya adalah produktivitas percuma saja kita nanam banyak-banyak dengan pupuk yang sebanyak apapun itu tapi tanaman kita mengalami etiolasi etiolasi adalah pertumbuhan meninggi yang cepat kurus lemah dan yang paling tidak bisa dihilangkan bahwa etiolasi adalah pertumbuhan dimana tanaman kurang sinar matahari dan produktivitasnya bisa drop sedrop-dropnya maka jangan jangan memberikan statement bahwa tanam rapat yang penting pupuknya salah total salah total kita mau bercocok tanam apa di salah satu video yang saya sematkan di facebook saya dengan penonton hampir 1,5 juta itu adalah sebuah bukti ketika ditanam rapat kita mau budidaya budidaya apa kalau kita budidaya sawit mungkin menghasilkan produktivitas jarak tanam adalah hal yang penting ketika direkomendasikan 136 pokok per hektare kemudian masih menanam 130 maka tanaman secara figurnya akan jauh lebih baik karena mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak akan tetapi jika direkomendasikan 136 kemudian masih menanam 156 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tidak akan menjamin tanaman itu akan semakin baik produktivitas tanaman kelapa sawit mungkin bagi orang-orang yang menanam rapat hasilnya lumayan hasilnya lumayan benar ketika tanaman kelapa sawit belum 6 tahun maka panjang pelepah yang optimal belum terbentuk sekali lagi belum terbentuk disclaimer-nya belum terbentuk sehingga kita jangan pernah mengomentari sebuah jarak tanam sebelum 6 tahun ke atas dimana panjang pelepah sudah optimum baru kita akan mengomentari pertumbuhan tanaman didasarkan pada penanaman jarak tanam tertentu kalau misalnya oh pak pendi aku nanam 5x6 hasilnya lumayan umurnya berapa kalau umurnya cuma 3 tahun 3 tahun pelepahnya belum optimal makanya mungkin akan baik-baik saja coba bayangkan di 6 tahun 6 atau 7 tahun 8 tahun apa lagi ya semakin tua lagi yang panjang pelepahnya semakin panjang artinya maka sahabat-sahabat di Brunuh semuanya wajib memperhatikan yang namanya jarak tanam menjadi bagian terpenting di dalam budidaya kelapa sawit yang nanti hubungannya adalah investasi dan pendapatan bagi para petani semua ingat bahwa menanam kelapa sawit yang optimum hak atas tanaman akan sinar matahari harus terpenuhi dimana hak ini bersentuhan dengan jarak tanam yang nanti akan ketemu populasi per hektarnya berapa sebagai contoh ketika para sahabat-sahabat semua menanam dengan jarak tanam yang lebih rapat di 6 tahun ke atas mungkin tanamannya sudah mulai mengurus kurus meninggi cepat tegak buahnya hilang etiolasi dengan kondisi yang langsing kurus lemah sebanyak apapun kita seperti kita disuruh makan mei ayam bakso semuanya dalam kondisi yang lagi pucat badannya gak enak mau bisa apa kita mas tanaman kita ini kenapa agak membara-mbara karena bawa begitu membaca komentar dari sahabat-sahabat semuanya seolah-olah bahwa The Broner memberikan sebuah informasi wah hanya omong doang silahkan saja anda buktikan itu ketika menanam terlalu rapat kita mau ngapain mas kita mau budidaya apa mau nanam kelapa sawit mau dihasilkan mau mengambil lidinya mau disadap arennya mau aren sawit mungkin ya monggo saja menjadi penjual tua kelapa sawit ya monggo saja akan tetapi kalau kita bicara tentang The Broner adalah bagaimana memberikan kesempatan bagi para petani dan termasuk saya untuk belajar ketika bagaimana berjudi daya kelapa sawit dengan menggunakan base management praktis yang baik dan benar mungkin saya tidak seluruhnya benar karena sering sekali saya bikin statement kemudian saya belajar lagi saya koreksi hal yang lumrah akan tetapi kalau kita ngomongin jarak tanam adalah saklek mas saklek misalnya Pak Pendi boleh gak saya menanam jarak tanam 10x10x10 ketemunya nanti di 120an sekian Pak Pendi saya bilang apa gak sayang mas dengan tanaman masih akan baik akan tetapi apakah jumlah tanaman yang ditanam mampu menutupi produktivitas ini yang harus saya sampaikan kepada para petani tapi disini ada ngomong di Malaysia rapat pupuknya banyak kalau mungkin Malaysia pupuknya banyak ya mau gue saja akan tetapi Malaysia juga gak goblok petani-petani di Malaysia juga banyak yang pinter mungkin kita saja yang salah menafsirkan mereka terlalu rapat melapur varietasnya apa karena menanam kelapa samit yang terbaik adalah disesuaikan dengan panjang panjang pelepah terpervarietasnya jarak tanamnya berapa Pak Pendi masih mau nanam apa ini yang harus saya sampaikan kalau kita hanya menanam didasarkan pada naluri kita saja yang salah ya sejelas salah sejelas salah ada ibu-ibu misalnya 5x6 ya mau gue saja ladang-ladangmu bebet-bebetmu mau orang-orang mau nanam 8x8 ya mau gue saja akan tetapi jangan pernah memberikan sebuah komentar yang semakin memperburuk masalah malah ada yang nanam 7x7 hasilnya lumayan Pak Pendi ya betul kalau belum sampai 6 tahun ya betul akan tetapi kita harus belajar bagaimana memahami yang namanya panjang pelepah yang hubungannya adalah dengan populasi per hektarnya berapa dan nanti ujungnya kepertumbuhan tanaman kelapa sawit yang kita miliki kita miliki inilah sebuah titik dimana para sahabat The Brownell semuanya para petani semua yang nonton video ini kenapa kita tidak bisa menanam abel-abel bukan hanya secara genetik saja yang dia mungkin ambur-abel produktivitasnya apakah durat genera pisivera ya betul tapi kita tidak tahu sejarahnya mas tidak tahu bibit cabutan bapak ini mau tanam 8x8 ya monggo ladang-ladangmu bebet-bebetmu akan tetapi saya selalu sampaikan bibit apa mas karena mungkin tidak semua petani punya model mau mengawalinya silahkan akan tetapi bahwa jarak antar tanaman yang hubungannya dengan populasi adalah menjadi hal yang penting untuk dipahami para petani kelapa sawit semuanya itu yang harus saya sampaikan di siang hari yang berbahagia agak panas karena begitu hari ini saya lihat banyak sekali mengatakan yang penting pupuknya penting pupuknya ketika tanamannya sehat betul kalau itu betul akan tetapi ketika tanamannya kita tidak sehat mau diapain mau dikasih dupa sekalipun mau disiram kopi tidak karena posisi tanaman adalah meninggi cepat kurus dan lemah hal ini adalah kurang sinar matahari atau yang dikenal namanya etiolasi semoga bermanfaat bagi sahabat di Brunel semuanya mohon maaf jika ada yang tersinggung saya tidak berniat singgung hanya-hanya meluruskan apa yang harus saya luruskan terima kasih salam plantar Indonesia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati